Di roasting mah gak usah takut, paling cuman malu. Iya, tapi, tapi saya jujur pak, dari hati saya yang pengen dalam, saya hormat kepada dua bapak yang ada depan saya, tepuk tangan buat beliau. Di tengah kesibukan yang sangat padat, di tengah hatinya yang dakdik-duk, Aib mana yang kebongkar, tapi beliau masih mau datang, dan berkat beliau, saya jadi punya harapan pak, ternyata masih ada waktu rakyat yang mendengarkan suara rakyat. Terima kasih, terima kasih. Dan sebelum mereka berdua bertarung di 2024, saya akan membacakan sebuah prediksi, Siapa yang akan berpeluang menjadi pemenangnya?